Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya hari ini Di Lampung Tepatnya ada di Jatimulyo Lampung Ternyata disini ada banyak Kicomania juga disini Dan kebetulan saya Di kediamannya Pak Budi Seorang peternak juga Ya pak? Ada Nah ini Adalah Ketua dari PMM chapter yang Kita tunjuk untuk di Lampung Jadi nanti untuk Lampung Khususnya dan Sumatera pada umumnya Nanti ini akan di Manajerin Dilimpahkan ke beliau Dan mudah-mudahan Bisa Lebih baik lagi PMMnya di Lampung Dan kemudian juga Bersama saya juga Disini ada Bang Culik Sekjen dari PMM Yang ikut serta juga Kesini Soan ke Pak Ketua Di Apa? Di Lampung ini Di kediamannya beliau hari ini Gimana pak? Alhamdulillah sehat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sehat selalu pak Amin Sehat selalu pak Ternakan aman? Alhamdulillah Lomba aman? Alhamdulillah Berjalan saja Sehat 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 Dan selamat Untuk Om Budi Pak Ketua sekarang Saya harus Baru Dimana hari ini Alhamdulillah banget Tanggal 15 15 Juli Hari Sabtu Barusan disampaikan oleh Pak I sebagai Founder Sebagai Ketua PMM Yang Mengangkat Secara Apa ya Pendekatannya Lebih secara Pribadi Karena kita belum Punya anggota Belum ada voting Dan ini Bukannya tanpa alasan Sebetulnya Pak I Betul Karena Kita bukan Melihat Orang itu Dari berapa lama Dia sudah Menjadi Kicomania Bukan Berapa banyak Materi Yang dimiliki Tapi Ini kan sudah Sudah lolosensor Ketika kita Pertama kali Bikin lomba Betul Di Lampung Jadi memang Tugasnya mungkin Nanti ke depan Pertama Ya tentunya Biar lombanya Beliau ini Makin semangat Amin Dalam Organisasi Mau tidak mau Ada sedikit Terus Yang harus Dipahami Dan dijalankan Satu hal Pesan dari Pais Cuma satu Apabila Membuat lomba Buatlah lomba Yang betul-betul Untuk Kicomania Yang hadir Insya Allah Insya Allah Bicaranya mungkin Fairplay Mungkin ketinggian Kalau fairplay ya Ketinggian Tapi minimal Harus bisa diterima Yang pertama Yang kedua Beliau pun punya penangkaran Nah Ini Biar penangkarannya Betul-betul Sejalan Dengan Apa yang sudah Dijalankan Pemerintah Programnya Bahwa kita harus Melestarikan Jenis burung Khususnya murai batu Yang kedepannya Ini akan memberikan Isu-isu yang Luar biasa Sebetulnya Tentang murai batu Paisa Karena Memang peraturan-peraturan Itu Sudah dibuat Oleh pemerintah Bahkan Beberapa tahun lalu Sebetulnya Murai batu Sudah masuk burung Yang dilindungi Zona merah Nah Karena beberapa hal Juga Mengingat Pemerintah Juga harus mendengarkan Apa yang terjadi Di bawah Akhirnya Ditanggungkan Nanti Kedepannya Kita harus lebih siap Apalagi PNM Mengkhususkan Untuk Memorai batu Kita jadi Bertahun jawab Itu yang Kedua Yang ketiga Sekarang tugas saya Pais Tugas kita Kita harus Memperkenalkan Hasil Ternakan Dari Anggota kita Betul Khususus Siapa ketua Siap Siap Nanti Seperti Apa Caranya Tekniknya Jualan Kita Mungkin Itu aja Yang Bisa saya Tambahkan Pais Yang Utama lagi Di penutup Video kita Kali ini Apa yang ada Di penat Pak ketua Hari ini Saya Kepingin Mengadakan Suatu Lomba Yang Benar-benar Memanjakan Kicau Mania Lampung Khususnya Sumatera Mungkin Saya Masih 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 Kebayang Karena Akan Mengangkat Para peternak Yang ada Di Lampung Dengan Ramainya Lomba Murei Kicau Sehingga Para penangkar Di Lampung Khususnya Ini Bisa Ya Kembali Bergeliat Kembali Semangat Untuk Beternak Gitu Enggak kapok Bikin lomba Waktu pengalaman pertama Sedikit Agak Agak Masih Bingung Mungkin saat itu Enggak dong Itu pengalaman 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 Enggak salah Enggak salah Enggak salah Enggak salah Enggak Enggak Apa ya Seperti kesempatan kita Ya Bang Jolik Kita bukan mencari Sosok yang Karena materi Atau karena dia Sosok yang Memang Tadi sudah disampaikan Bagi orang yang lama Tapi kita juga Mencoba untuk Menggeliatkan semangat Orang-orang baru kan Selain memang Mereka punya potensi Yang memang harus kita angkat Gitu Insya Allah Ini yang saya lihat Dari beliau kan Kenapa kita sepakat juga Karena semangat ya kan Semangatnya beliau nih Hebatlah Enggak tanpa menyerah Dan saya lihat Di sini dia Ngayumin Pengayum juga Di sini Gitu kan Pengayum dari Kicamania Di sini Dan Tempat beliau ini Sangat terbuka Untuk Kicamania Yang ingin Ngodol Seri-seri Sangat-sangat terbuka Dan itu luar biasa Dan Semoga Dengan kehadiran Pak Ketua kita Pak Budi Di sini Bergabung menjadi Keluarga besar PMF Khususnya Nanti yang mengurusi Teman-teman Menyambung Menyambung Dengan PMM ini Untuk wilayah Lampung Khususnya Dan secara umum Semasa Ada beliau Amin Amin Insyaallah Jadi Untuk teman-teman Yang ingin Mengetahui Lebih dekat lagi Siapa sih Pak Iskandar PMM itu Seperti apa Biar diskusinya Lebih enak Sambil ngopi Bisa Soalan ke sini Boleh Boleh Terbuka Untuk siapa saja Monggo Selama saya Ada di rumah Boleh Main Kita bisa Ngobrol Bisa diskusi Tentang Kicauannya Boleh 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 Terus Pak Is Apabila Pak Budi Ingin Membentuk Mungkin Beliau Perlu Wakil Mungkin Beliau Perlu Seksi Lomba Mungkin Nanti Diarahkan Langsung Oleh Pak Is Ya Seperti apa Lampung Ini Saya Kenapa Saya Agak Konsentrasi Di Lampung Ini Saya Lihat Geliatnya Memang Dari Sebelum Kita Adakan Pertama Kali Lampung Memang Memang Jadi Sorotan Kita Bahwa Lampung Memang Kicomanenya Sangat Kalau Dibilang Apa ya Kalau Dibilang Faktor Faktor Dan Memang Mereka Antusias Terhadap Lomba Lomba Burung Ini Karena Beberapa Dio Semuanya Berangkat Banyakan Dari Lampung Mulai Dari Lampung Yang Sudah Lama Berangkat Lampung Baru Ke Daerah Timur Kan Gitu Jadi Kita Coba Angkat Lagi Yang Sudah Ada Disini Karena Dengan Latar Belakang Itu Makanya Kita Fokus Juga Untuk Lampung Dan Salah Satunya Ini Dari Pak Budi Semoga Kicamania Lampung Bisa Bisa Menerima PMM Ini Di Lampung Khususnya Sumatra Semoga Ini Jadi Barometer Khususnya Di Dunia Lomba Yang Kita Hanya 24G Dengan Yang Walaupun Kita Tidak Pernah Meninggalkan Yang Kolosal Kita Harus Dukung Itu Semual Tapi Kita Dengan Yang Spesial Kita Harus Dengan Pastis Yang Lebih Sehingga Tadi Bisa Mengangkat Juga Para Peternak Yang Ada Di Lampung Karena Tadi Sampaikan Juga Biar Mereka Saling Geliat Semangat Untuk Mencetak Jago Baru Dan Mereka Juga Hidup Dari Sana Kita Gelatkan OMKM Juga Ya Betul Semangat Kita Ambil Arena 24 24 24 24 Tangan Gas Semangat Luar biasa Harus Jawa Muda Jadi Pak Tua Selamat Bertugas Selamat Bergabung Selamat Menjaga Teman-teman Disini Untuk Yang Lebih Baik Lagi Amin Untuk Berternak Yang Lebih Bertanggap Amin Siap Terima 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 Baik Teman-teman Saya Pesan Kalau Misalkan Ada Yang Mau Bertanya Mau Mengetahui Tentang Mem Sekali Lagi Beliau Siap Open House Siap Siap Diskusi Dan Kalaupun Nanti Kami Yang Dari Jakarta Sempatkan Waktu Kalau Memang Harus Kita Kesini Siap Siap Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Siap